Kota Tangerang Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573 Tahun 2022, Yayasan Silaturahmi beserta kemitraan Paguyuban menyelenggarakan kegiatan Baksos atau Bakti Sosial Peduli Kasih berupa pemberian paket Sembako Imlek kepada 200 kepala keluarga prasejahtera. Acara dilaksanakan di Jalan Siswa RT 01 RW 01 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari, pemberian paket Sembako Imlek ini diberikan kepada warga keturunan yang bermukim di sekitar Kelurahan Karangsari, tanggal 22 Januari tahun 2022. Hadir dalam kegiatan, Wakil Wali Kota Tangerang Haji Sahrudin, Sekcam Neglasari, Lurah Karangsari, Ketua Yayasan Ceng Itian Kun Biosuhu Joni bersama pengurus Yayasan dan turut hadir. Eko Yulianto Subagio Panit Bin Mas Polsek Neglasari Jadi, vaksin yang paling ampuh untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan di setiap kita beraktifitas. Ya, di samping juga kita melaksanakan vaksinasi ini, pemerintah ini bersama TNI Kori, semua lapisan masyarakat termasuk kita, ini berupaya, nah bagaimana caranya ini, kita ini tidak terpapar. dengan upayanya kita tercepat berada di zona 1, dari level 1 ya, dari level 3. Nah, sekarang kita sudah lari ke level 2 lagi, karena sudah terjadi peningkatan-peningkatan. untuk itu, kita tidak boleh abai, tidak boleh lengah, bahkan bentuk kepedulian kita semuanya, sesama. Panitia kepeduli kepada kita, kita juga kepeduli kepada panitia. Bapak Haji Syahruddin, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton